assalamualaikum sobat youtube bertemu kembali dengan esva channel pada video kali ini saya mau ngasih tahu trik melipat uang mahar bentuk merpati dengan tanpa merusak atau menggunting uang tersebut sehingga uang aman bisa digunakan kembali dan apakah benar uang tersebut bisa digunakan kembali kita coba dulu ini adalah uang pecahan kertas yang sudah saya lipat bahkan saya sudah lem menggunakan lem bakar dan kita buktikan apakah uang ini masih utuh dan bisa digunakan kembali Oke kita cek ini adalah lem bakar yang yang sudah kering dan ternyata uangnya masih utuh dan bisa digunakan kembali Oke saya lanjut kepada video intinya yaitu cara melipat uang mahar tapi sebelumnya seperti biasa klik tombol subscribe dan langkah pertama lipat bagian atasnya kurang lebih lipatan satu senti kemudian lipat lagi bagian panjangnya kurang lebih sepertiga dari panjang uang tersebut kemudian lipat lagi secara menyudut kemudian lipat lagi secara menyudut juga seperti gambar sebelah ini nih kemudian lipat lagi kemudian lipat lagi membentuk seperti seperti ini seperti ini bagian terakhir buka kembali lipatannya lalu masukkan bagian yang ini nah seperti ini hasilnya mudah kan sob dan ingat jika sobat YouTube mau membuat dua burung membuat dua burung merpati lipatannya itu harus kiri dan kanan cara melipatnya sama cuman posisinya yang satu kiri yang satu kanan setelah itu lipatan-lipatan ini kita lem menggunakan lem bakar penggunaan lem ini jangan terlalu banyak supaya kalau uang mau digunakan kembali itu membukanya tidak terlalu ribet setelah pengalaman selesai kita bentuk bagian kepala burung menggunakan kertas warna putih atau kardus atau apa karpet bisa oke saya susun dulu untuk bagian sayapnya kita tambah bagian badannya bagian sayapnya menggunakan buang kertas juga yang dilipat seperti ini oke kita tinggal susun merpatinya dan kita tambahkan lagi aksesor aksesoris aksesoris lainnya seperti bunga atau apa saja itu tergantung minat kalian ya selamat menikmati 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 selamat menikmati